Mungkin nanti pihak kepolisian yang akan lebih menindaklanjuti hal itu. Saya sudah melakukan ini ke pihak kepolisian. Kecelakaan laut yang dialami dokter muda RS UD Praya, lalu Wislu Aditya Wardana beberapa pekan lalu, kini masih ditangani Polres Lombok Tengah. Lalu Wislu Aditya Wardana hilang saat hendak memancing di Gili Gansing, Perairan Lansing, Lombok Tengah, Lusa Tenggara Barat, NTB. Perwakilan keluarga korban baik Erna memastikan telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan proses penyelidikan ke Polres Lombok Tengah. AKBP Iwan Hidayat menegaskan, aduan yang dilaporkan oleh keluarga korban adalah murni peristiwanya, yaitu kecelakaan laut, sehingga laporan ini bukan laporan perorangan sebagaimana beredar dan viral di berbagai platform media sosial. Kami tegaskan bahwa ini aduan kecelakaan laut. Peristiwanya yang dilaporkan, ini bukan laporan perorangan ya, Kapten Kapal, kata Kapolres Lombok Tengah, AKBP Iwan Hidayat saat dikonfirmasi Tribun Lombok di Mapolres, Sabtu-Tanggal 4 Mei tahun 2024, mantan Kapolres Dompu ini menjelaskan, pihaknya akan melakukan proses hukum semaksimal mungkin dan sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan, pihaknya memastikan akan melakukan identifikasi indikasi perbuatan melawan hukum sehingga proses hukum semaksimal mungkin akan dilakukan, hingga saat ini, pihaknya masih melakukan pembuktian untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Kami belum periksa saksi dalam hal ini Kapten Kapal. Belum sampai ke situ, kapasitas Kapten hanya sebagai saksi, jelas Iwan. Sementara itu, Wakap Polres Lombok Tengah Kompol Mohnas Rulah menjelaskan, aduan diartikan untuk melakukan penyelidikan atau masih belum diketahui ada tidaknya tindak pidana. Sedangkan laporan, kemungkinan besar mengarah ke unsur tindak pidana. Selain itu, aduan juga bisa langsung dicabut, sedangkan laporan harus melalui proses saat pencabutan. Hingga kini doker Wisnu belum juga ditemukan kendati berbagai upaya pencarian telah dilakukan. Terima kasih telah menonton Blue TV, Jangan lupa bantu like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang memberikan berita-berita unik dan viral lainnya. Sampai jumpa lagi sahabat.